Intro Iya mama, maaf maa, tadi telat, macet soalnya Iya gak apa-apa, mama yakin kakek ngerti Toh kamu baru sekarang ini kan gak ikut tahilan kakek Kakek kasih wasiat sama kamu Wasiat? Wasiat apa pak? Yeah 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 Ini Kamu ingat teman kakek yang meninggal tahun lalu Yang sering kakek ceritakan Kakek Sab Tok Serah seterah air Yes Dulu kakek dengan teman kakek itu pernah bernazar. Kamu dengan cucu kakek Sabto itu akan kami nikahkan. Tapi kakek Sabto terlanjur meninggal duluan. Terus? Kakek berwasiat pada kamu. Tepat nanti usia kamu 25 tahun, kamu harus menikah dengan cucu kakek Sabto yang bernama Neno. Neno siapa kek? Ya, ya, ya. Kakek, kakek, kakek. Kamu ini lebay banget. Kamu harus turutin wasiat kakek kamu. Tapi Neno siapa ya Pak? Gak tau. Alamatnya? Gak tau. Nah, apa sih lo? Pusing amat. Sok pusing lo. Apa sih yang lo pusingin? Mobil dikasih. Rumah gede. Hidup enak. Duit gak kurang. Cewek dicariin sama kakek lo. Kurang apa? Masalahnya kurang data. Dicariin, dicariin. Tapi apa? Cuma tau namanya doang Neno. Yang lainnya gak tau. Lo liat gue gak? Hah? Gue punya apa? Gue cuma punya ganteng doang, Ren. Halo. Halo. Yaudah gini aja. Berarti kita harus find... Sampai jumpa. Halo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dia yang salah. Aduh. Hei, keluar lo. Keluar lo. Bisa nyetir gak lo? Kalau lo gak bisa nyetir lo, tidur aja di rumah. Tau gak lo? Aduh, aduh. Hei. Malah van gebrak-gebrak mobil gue, ha? Lo gak bisa omong baik-baik sama gue? Udah salah nyolat lo ya. Harusnya lo minta maaf sama gue. Minta maaf. Lo tuh ngaca lo yang salang lo. Hampir nabrak mobil gue. Oh iya. Dan sekarang gue nyesel gak nabrak mobil lo. Tau gitu gue tabrak kalian. Eh lo jangan sembarangan ya kalau ngomong ya. Siapa yang ngomong sembarangan? Gue sama lo. Oh. Hei. Lo gak cakep lo. Lo gak punya semen santun lagi. Lo bilang gue gak cakep. Lo ngaca dong. Hah? Tampang lo boleh oke. Penampilan lo liat. Kayak mama mau arisan lo. Oh. Kurang aja deh yang ngetahin gue. Amit-amit gue punya jodoh kayak dia. Jodoh? Ya ampun tuh aja. Sampai gue punya jodoh kayak dia. Ketemu sama lo aja itu udah musibah buat gue. Apalagi jodoh sama lo. Sebarang mat. Apa? 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 Ini gue ngasih. Nih. Dilingin ya nih sama temen lo ya. Jangan sampai dia muncul lagi di depan muka gue. Gue enak buat gurur rumah. Hahaha gue gak akan muncul di depan lo. Yang ada gue muncul di belakang lo. Gue sengkap. Sampai cewek. Woy. Apa? Apa itu lu cewek? Woy. Puset tak elah. Lo buduh-buduh antem kayak anak kecil aja. Ya mbak maafin mbak ya temen saya. Kadang-kadang juga begini. Emosinya kayak stabil. Maafin ya mbak ya. Mbak gak apa-apakan ya nih dede. Mbak yuk silahkan jalan mbak. Ingatin ya jangan muncul depan muka. Iya iya. Tampak lu mbak ya mbak. Tampak lu mbak ya mbak. Bergi lo. Udah mbak-mbak. Apaan sih lan? Cewek itu cewek masih lu sikat juga. Tapi lu liat gak sih? Gue pikir-pikir dia. Cantik tau. Dia cantik kalau nyolot juga buat apa? Coba lu gawain. Kalau misalnya ternyata itu cewek si. Dia adalah si Nino. Jodoh wasiat dari kakek lu. Lu gimana nih? Gue gak mau. Bagi lo ngomong horror banget lo. Ngomong sembarangan lo. Hati-hati omongan itu doa. Gak justru itu. Wasiat dari kakek lu itu juga doa. Ya tetap aja. Gue gak mau. Lo bayangin ya. Gue pacaran sama dia aja. Udah. Apalagi nikah sama dia. Kakek gue gak mungkin ngejodohin gue sama cewek kayak gitu. Paling gak sebelas-dua belas lah. Jodoh gue itu sama Raisa. Oh iya. Sama Prili lah. Tukon singa. Oh iya. Eh. Lo pikir jaman kakek lu itu mereka orang udah pada lahir. Ngaco aja lo. Hei. Kalau lo gak mau menembah gue juga sih. Pemudahan jodohnya emang gue tinggal ya. Ambil. Ambil. Ayo jodoh. Kamu juga kenapa sih baru cerita sama aku sekarang? Ya kejadiannya juga kan barusan sayang. Iya. Kesenggayanya kan kamu bisa telkon aku. Terus aku dateng ke tempat kamu. Aku ngasih pelajaran sama tuh cowok. Udah lah lupain aja. Aku juga gak pengen ngilat-ngilat masalah itu lagi. Dan aku berharap banget nih ya sayang. Aku gak akan ketemu lagi sama tuh cowok nyebelir. Hmm hati-hati ya. Dari namanya nyebelin. Itu bisa jadi sayang. Terus kamu nanti tinggalin aku deh sama aku cowok ya. Ini apaan sih kamu gak lucu tau gak? Gak suap yang lucu ye baper. Kan cuman cana. Aku tuh beneran nyebelin banget. Aku pesel. Kalau nyebelin timpuk pake kus kamu. Kelar kan? Iya saya Neno. Ah ini nenek neneknya Neno kali. Emang kalau nama gue Neno ada apa? Enggak masalahnya di foto profil facebooknya masih muda. Iya bener. Cantik loh. Lo menghina gue ya? Oh iya. Ada seanak tau sopan santun. Lo belum tau. Gue dulunya bintang di kampung gue tau gak? abu. Aduh abu 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 abu. Abu 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 abu. Cicinya apa? Bukan? Ga mampu, ya cuman. Coba ya udah. Wah, jangan kerang ajar ya Allah. Awas lu jangan kerang ajar. Wah, parah. Tawa aja lu. Gampang sekarang udah zamannya editan, men. Aslinya. Lihat, difoto begini. Aslinya begitu. Keren-keren lu. Gara-gara lu ketawa aja lu. Gue pengennya dia yang jadi jodoh lu. Bodoh amat. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Gak lah, balik aja yuk. Kok balik sih? Balik, lanjutin besok, capek gua. Eh udah, tanggung. Menyanyikan lu makan dulu, biar kita ada tenaga. Baru kita lanjutin. Oke, next. Sekarang kita harus kemana? Nah, gitu dong. Lalu, gue cek proses Facebooknya. Namanya... Nenoderyana. Oke. Bisa. Uwbhabih. Uw formulir, kulik. Uwuk moya. Lalu, gue Amazon. Ya udah, cinco bis InstagramYa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kok gue jadi panikan gini? Penasaran sih gue? Terima kasih. Ada yang lewat. Apaan sih? Masa di rumah sendiri saja masih diiseng. Penasaran sih? Aman. Ternyata perasaan gue doang. Gengsi. Ya iyalah gengsi. Kakek. Kakek cuma ingin mengingatkan kamu. Ingatkan apa? Wasiat kakek. Wasiat kakek. Wasiat apa? Jadi kamu lupa wasiat kakek? Kamu lupa harus menikahi nenek. Cucu teman kakek. Ingat. Ingat ya kalau kamu sudah melaksanakan wasiat kakek. Kamu ingin menemani kakek. 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 Kakek ngikutin gue soal wasiat. Kayak. Kakek. Gue deketin EnNo. Oke. Iya, iya kek. Iya, iya. Gue add dates sih. Gue add facebook nya nya. Udah ya kek, udah di add Facebooknya. Cakap, sekarang tinggal buka roll. Ini apa ya? Randy. Tunggu, tunggu. Randy, Ren. Oh, dia kan cowok yang nyebelin banget itu. Ngapain dia ngar Facebook gue? Hah, lo pikir lo tuh siapa? Hah? Gue ketemu sama lo aja tuh udah musibah. Apalagi mau temenan sama lo. Gue blok juga nih. Emang anak rasain. Dia kerja di PT Citra Pesona. PT Citra Pesona. Jadi maksud lu gue harus nyamperin dia? Pake nanya yang lagi ya iyalah. Eh, Panjul gimana caranya gue nyamperin dia? Orang temenan aja. Oh, enggak dia. Apalagi gue nyamperin dia bilang gue mau nikahin dia. Gitu. Eh, 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 eh. Tetep haji, bro. Cinta harus diremut, saudara. Mari bung rabut kembali. Marah disini. Ya tapi terselalu juga sih. Gak mungkin kayaknya. Kagak dia, kagak mungkin. Ya atau lo mau disamperin sama kakek lo lagi. Dia ajak pergi sama kakek lo selamanya ya. Selalu. Kalau kamu udah melaksanakan wasan kakek. Kamu ingin menemani kakek. Gak 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 kakek 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 kakek. Wih kelamaan mikir lo. Waktu lo tinggal dikit. Bentar lagi umurnya 25. Masa iya kagak nyampe 25? Coy coy amit amit coy. Angkanya. Bersambungan. 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 Tamu untuk saya. Namanya siapa? Hilman Susiolo. Waduh. Saya gak kenal tuh. Eh ya ya udah. Saya kesana. Siapa ya? Mbak. Iya bu. Kamu saya mana? Itu. Loh tadi ada disitu. Untuk mana perginya ya? Siapa sih tamunya? Hai. Oh. Lo ngapain pake bohong dan bilang kalo nama lo itu Hilman Susi lo? Jadi lo udah tau nama gue? Ya gimana? Gue gak tau. Kan tadi pagi lo nge-advise buku ya. Tapi gue udah blog. Lo mau ngapain kesini? Guman. Guman. Kayak Sports correr 받ala dan JYP setbacker or ぐkipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipop. Say guman. Tep tricky, tapi gue lebih, aberge qualified na dalam Hollywood outdoor beraran, wubah mi mungkin ostatin dan люд slaughter? Tram que纓 biirela paina bizeal? Terima kasih. Ini orang tuh bener-bener gak waras kali ya. Gue bingung isi otaknya apaan coba. Siapa lagi nelfon gue? Halo. Halo Neno. Iya, ini siapa ya? Ini Randy. Randy? Randy siapa? Ya Allah baru juga ketemu. Masa udah lupa. Lo tau nomor gue dari mana? Dari orang antor lu. Mereka itu baik-baik ya. Gak kayak lu tuh yang... Eh, lu jangan macem-macem sama gue ya. Jangan sekali-sekalinya lu gangguin hidup gue. Niat gue itu bukan ganggu lu. Gue cuma pengen ngasih tau ke lu. Kalau kita itu harus nikah. Nyebelin! Sekarang pake ngomong kalau gue harus nikah sama dia. Tuh gak ada yang ngeliat. Kalau ada yang ngeliat, malu gue. Gue nekat ya? Ya lo yang nyuruh gue nyamperin ke kantornya, gue samperin. Iya, tapi maksud gue kagak langsung lo ajak nikah juga. Eh, lo baru kenal, bos. Cewek mana juga kalau baru kenalan lo ajak nikah, pasti shock. Gue orangnya kan males basa-basi. Gue ketemu ya langsung aja gue ajak nikah. Bentar lagi gue ulang tahun yang ke-25. Itu masalahnya. Iya, tapi caranya bukan gitu. Maksud gue. Gini nih ya. Lo ambil waktu dikit lah. Cari tau dia suka nyape, hobi nyape. Gimana-gimana sampe dia jatuh cinta sama lo. Baru lo sikat. Acak merit. Hah! Lau. Cetek amat ilmu lo. Eh, elah lo. Jadi dia ngajakin kamu nikah? Iya, sayang. Dan kamu tau gak yang lebih parahnya lagi, masa katanya kakenya dia sama kakenya aku tuh temenan. Terus kita tuh kayak dijodohin gitu. Itu tuh adalah sebuah wasiat gitu. Sayang, gue kasih tau kamu ya. Kalau misalkan dia dateng lagi ke kantor kamu, kamu harus panggil sapam, suruh tangkep dia, dan bawa dia ke kantor polisi. Jangan-jangan nih dia itu psikopat, bahaya. Lo ngatain gue psikopat. Wih, bro-bro. Sorry nih, lo gak usah kecampur. Emang? Iya, gue. Gue gak ngatain-ngatain lo. Hah? Lo gak usah kecampur, ya? Gue udah ngasih dirinya lebih lah psikopat. Tuh, gue bukan ngatain lo. Gue ngatain cowok yang detetin pacar gue. Itu gue. Itu gue. Itu gue. Eh, lo gak usah perepura dong. Santa aja. Santa, santa, santa. Santa. Sayang, sayang. Emang dia orangnya? Dia yang deketin aku. Oh, jadi lo orangnya? Lo yang deketin cewek gue? Lo cari-cara-cara lo sama gue. Eh, gue bukan cari gara-gara. Justru sekarang gue mau negesin sama lo. Mendingan sekarang lo putusin cewek lo. Lo putusin nah. Neno, itu jodoh gue. Itu asiat. Bener, mas. Masiat dia. Emang lo bapak aja dia? Enggak kan? Boleh tua atau lo? Apa? Lo matri masalah. Itu jadu. Sampai, sampai, sampai. Sampai, sampai. Mas, kita bisa omongin baik-baik ya, Rane. Kayak bisa diomongin dengan Nenya. Gak. Sayang, mendingan kita pergi aja di dalam sini. Aku udah males saat muka tuara. Eh, ayo. Eh, ayo. Beba, beba, beba. Lo emang jodoh gue? Ini gue, enggak. Mau kemana? Beba, beba, beba. Beba, beba. Itu ada laki, lo kagak liat apa? Lo kalau kelakuan lo begini, gimana dia mau naksir sama lo. Ngomong aja lo. Gue belain gue. Itu gue belain, gak? Wah, siap. Oh, iya, iya. Wasiat, wasiat. Kalem, kalem, kalem. Pahagian diri dulu. Eh, kok dia bisa di sini? Berarti emang beneran jodoh lo tuh. Ah. Ya! Gue tau gimana caranya supaya lo bisa deket sama sini. Caranya? Cuma itu sekarang menurut gue yang paling oke. Setuju? Halo, ya. Saya pesan air putih dari tadi kenapa belum sampai juga ya? Cuma air putih doang lho. Saya ini haus. Masa sih? Ya iya, masa saya bohong sih? Ini air putihnya. Enggak, lo ngapain lo di sini? Mulai sekarang saya ini office boy di sini, mbak. Apa? OB? Hah, enggak. Enggak sudi gue sekantor sama lo walaupun lo cuma jadi OB ya? Emangnya ini perusahaannya mbak? Eh, eh. Jangan nyawet ya kalau ngomong ya. Ya ini bukan perusahaan gue, tapi kalau cuma buat mecat lo doang, gue bisa. Gitu ya, mbak? Ya, lihat aja. Gue bakal bikin lo keluar dari kantor ini sekarang juga. Lihat. Ya, halo mbak Ernie. Tolong ke ruangan saya sekarang juga ya. Ya, terima kasih. Mbak, saya mau tanya. Mbak yang ngerima dia masuk kerja di kantor ini? Ini Mas Reddy? Iya, iya. Kenapa mbak? Mbak, tolong bilang ke HRD kalau saya gak suka dia kerja di kantor ini. Mbak Neno aja yang ngomong langsung ke bos deh. Hah, kenapa harus? Kenapa harus saya? Ini kan bawahannya mbak. Ini titipan bos, mbak. Mbak, gak denger tuh barusan makannya jadi si-si-si. Titipan bos. Ya udah mbak, makasih ya. Iya mbak. Eh, gue tuh sebenarnya bingung lo tuh siapanya bos, lo cucunya, anaknya atau siapa. Kok sampai bos bisa-bisanya memperkerjakan lo di kantor ini? Gak perlu tahu yang jelas sekarang pilihan lo cuma dua. Pertama, lo bisa keluar dari kantor ini. Atau kedua, lo terima bos baga... Tidak! Adi, ya udahmu. Sub indo by broth3rmax kaldahalankushala bingung Terima kasih. Terima kasih. Kamu jangan pesimis. Ada partner yang akan nemenin kamu. Partner? Dia orangnya. Siang, Pak. Siang. Kalian gak punya waktu banyak. Sekarang juga kalian berangkat. Dan kalian harus berhasil. Dia lagi? Pak, tapi kan dia ini cuma ofis boy di kantor ini. Mulai sekarang. Dia marketing di sini. Mungkin kau, ku menemukannya. Oh, Tuhan pertemukanlah kita. Beb. Di mana, oh di mana. Cinta yang sejati. Ku cari, ku cari. Telah lama ku cari. Ternyata, oh ternyata. Tak perlu mencari. Beb, 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 Beb. Hei, Beb. Beb. Halo, Beb. Hei, Beb. Beb, mau kemana sih? Iya, apaan sih? Beb, Beb, Beb. Mau ke mobil gue lah. Pak, mobil gue aja. Sudah, mau gue ngamas mobil sama lo. Lagi itu siapa sih? Bingung ya? Gue bisa jadi office boy. Gue bisa jadi marketing. Dan besok gue akan jadi suami lo. Suami gue. Ini amit-amit gue sampe punya suami kayak lo. Kita itu udah ditakdirin bersama, Beb, Beb. Kita udah jodohin sama kakek kita. Ya, enok. Jodoh? Jodoh dari Hongkong? Eits. Mobil gue. Gak mau. Oke. Jadi, mau ngapain? Telepon-pon, Irvan. Gak, apaan sih? Ngapain, mau pon-pon, Irvan? Gue bilang kalau lo gak mau satu mobil sama gue. Padahal kalau satu mobil sama gue itu akan lebih efisien. Karena apa? Karena di jalan kita akan ngobrol banyak tentang strategi nanti buat kita sama pelayan. Masih gak mau juga? Nanti. Eh, apapan sih? Ih, kayak anak kecil deh. Ngadu-ngadu kayak gitu. Gak boleh, kan? Tunggu, tunggu. Gak apaan sih? Gak kebayang ya? Nanti anak-anak kita pasti bercanda begini. Kira-kira. Tunggu, tunggu. Tunggu. Musik-nya. Tunggu. Kau lukuk tau gak? Kau lukuk tau. Smile. Mbak potok. Oke. Baik. Bapak Irvan. Halo. Oke. Sampai jumpa. 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 Emang kalo lu telfon Neno, terus dia percaya gitu sama lu. Iya lu liat sendiri kan? Iya gua liat, tapi kan dia kagak. Jadi lu perlu bukti. Udah lu tenang deh, pokoknya yang begini-begini biar jadi urusan gua. Gua bawa lu fokus aja dulu sekarang sama si Neno. Cari perhatian dia sampe dia simpati sama lu. Kalo dia udah ada feeling, yang begini kita bongkar. Ntar kan lu masuknya enak. Paham kagak sih? Pinter lu masalah percintaan lu. Lu dari dulu masih aja ragu. Ujungnya ga enak nih. Apa ya? Tapi ga pernah laku ya? Iya gua udah tau lu ngomong itu. Eh gua pemilih ya, kurang ajar. Ujungnya pulang akan terjadi. Ehm, ibu. Eh. Mbak yang mau dipijit ya? Ehm, maaf bu. Ehm, ibu salah alamat kali. Enggak kok mbak. Ini kan jalan kutilang nomor tujuh kan? Iya bener. Ini Mbak Neno Dariana kan? Iya bu, tapi saya enggak ada yang manggil tukang pijen. Memang kamu ngomong mbak yang manggil saya. Nah terus siapa? Itu loh. Mas Randy yang ngirim saya kemari. Saya disuruh menjid mbak. Supaya ilang capi mbak. Bikin ulah lagi sih nyeberi. Sub indo by broth3rmax 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 Kok lo malah belain dia sih? Perasaan benar nih mas gue cerita lo belain gue. Bukan ya maksud belain... Cuma... Gue kepikiran aja gitu loh. Kayak bener aja omongannya dia. Ya gak sih? Vivi. Cowok kayak Randy itu Punya seribu cara buat dapetin cewek. Nah ini adalah salah satu dari permainannya dia. Dan amit-amit aja sampe gue punyuh jodoh kayak dia. Hati-hati lo jangan sampe terlalu benci. Ntar endingnya lo malah jadi terlalu cinta lagi. Iya apaan sih omongan lo, orang banget tau gak? Ya beneran kan bisa aja. Eh, apa-apaan nih? Kita harus meeting sama orang yang di raya. Terima kasih. 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 Lalu ada mangkok mie ayam, ada mie ayam di depan lo tapi gak mau dimakan. Lu gak mau cuma gara-gara gengsi gitu. Sadis. Kok lu ngomong gitu sih? Tersinggung. Iya. Kalau ngamu tersinggung makan. Apa mau gue suapin? Gak perlu. Gak perlu.. Terima kasih. 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 Apaan? Apaan? Tuh. Tuh kan? Tuh. 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 Nyebelin banget ini cowokganya. Risky tunggu. Aku mau ngomong sama kamu. Soal cowok itu? Hmm? Udallah risky. Kamu 69 sosok cemburu atau marah kalau Randy deketin aku? Maksud kamu apa? Ini maksud aku. Gini, itu, waktu itu dapet dari mana? Gak penting aku dapet dari siapa Ternyata kamu masih jalan ya sama mantan kamu Dan yang selingkuh itu kamu, bukan aku Malah sekarang kita putus Ternyata kamu gak bisa ngambil putus Malah sekarang kita putus Tapi kan masalahnya Dapet dari siapa lagi tuh foto Oh, serius putus sama Rizky? Beneran Kasihan, jangan sedia Kita tuh udah sama-sama janji Kita sepakat kalo misalkan salah satu diantara kita ada yang jalan sama mantan Kita harus putus Oh, so sweet Kok so sweet sih? So sweet Jangan sedia Ini, mbak Satu-satu ya Sama-sama Terima kasih Iya, sama-sama Terima kasih, mbak Iya, sama-sama Ada apa nih? Syukuran Terima kasih ya Syukuran apa? Terima kasih Emangnya dia kenapa? Katanya aku putus sama pecah lo Gue yang putus Kenapa dia yang syukuran Biasar, nyebelin, aneh Eh, tunggu, tunggu Maksud lo apa? Maksudnya apa? Apa maksudnya? Iya, maksud lo apa? Pagi-pagi bagiin nasi kotak sekantor Oh, itu Iya, bagus dong Gue kan beramal Eh, siap Iya dong Tuh, liat kan Bikin orang bahagia itu bagus Iya, gue tau Tapi kan lo gak harus ngomong ke orang-orang Kalau itu buat syukuran Karena gue udah putus sama Rizky Neno Lo putus sama Rizky itu adalah sebuah anugerah Dan anugerah itu harus syukuri Jadi gue gak ada salah aja dong bagi-bagi nasi kotak Buat nunjukin rasa bersyukur Jadi menurut lo Gue putus sama Rizky itu adalah anugerah? Oh iya, iya dong Neno, lo itu udah diselingkuhin sama Rizky Dan sekarang lo putus sama Rizky Berarti itu sebuah anugerah Karena apa? Lo terhindar dari orang jahat Lo itu diselingkuhin sama Rizky Jahat Nini Cowok Yang selingkuhin ceweknya Apa namanya kalau bukan? Jahat Dan biasanya Kalau cowok itu udah selingkuhin cewek Satu kali aja Itu biasanya bakal Kambuhan Lagi Lagi Dan lagi Jahat Kambuhan Berarti selama ini Rizky udah jahatin gue dong Jadi lo Yang fotoin cowoknya neno sama selingkuhnya Bagaimana menurut lo siapa lagi? Lo edit deh Gila, ngapain gue edit Ya kalau enggak lo edit tuh Gimana cara dapetinnya? Mantan intel bos Aduh lo Caranya Dan sekarang dia udah putus sama pacarnya Serius lo? Serius gue Wah ini cakep Ini sih emang udah pertanda Bahwa dia emang jodoh lo Ren Jodoh kagak kemana Nah sekarang tugas lo nih Tinggal lo bikin aja Gimana caranya supaya dia jatuh cinta sama lo? Itu urusan gampang Ini gampang-gampang aja lo Non Iya bi Ada Ada tamu di depan Siapa? Katanya sih dari kantor gubernur non Dari kantor gubernur? Iya Siapa ya? Coba non liat aja sendiri ke depan Ya udah Saya liat dulu ya Iya Dia siapa ya? Malam Maaf Bapak nyari saya Itu tau Maksudnya Sampai jumpa Maksudnya Maksudnya Week Mah Di Lai Pzi Di Di Sampai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lagian kakek gue tuh gak pernah ngomong apa-apa sebelum dia meninggal. Iya, tapi kakek aku bilang. Bilang kita itu berdua harus menikah. Kakek aku sama kakek kamu udah janji dua-duanya. Gue gak percaya. Terima kasih. 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 Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. telefon. Aku tahu kenapa kamu nolok aku. Kamu udah jadian kan sama cowok itu, ha? Cowok yang kurang ajar itu, ha? Iya kan? Kamu jangan masalah ya kalau ngomong. Mendingan sekarang kamu pulang karena aku masih banyak kerjaan. Nenok! Aduh, apaan lagi sih Rizky? Percuma kamu bagi ngaku terus, aku gak akan terima kamu lagi. Terima kasih. Terima kasih. best, setiap keluartasan ini Syahir venya. Tidak dapat terima kasih. Dia menyebabkan waktu ini Being הכ Jakut ada yang cartoons selama mereka terikatnya. Oke, asli baik untuk kita. Aku gak suka ya acara kamu kayak gini. Neno, sekali lagi aku minta maaf, aku gak ada apa-apa sama Citra Udah berapa kali aku ngomong sama kamu, kita tuh lebih baik temenan aja Iya tapi kan aku gak ngelakuin kesalahan apapun ke kamu, dan ini semuanya cuma salah paham Bohong Kenapa? Lu gak usah kucampur ya? Kalo emang dia gak bisa ngelupain kamu, dia ngambungin jalan bareng sama mantannya Gue itu gak ada apa-apa sama dia, dan gue gak ngelakuin apa-apa Itu kan alibi loh, iya kan? Alibi bebas mau ngomong apa aja Saran aku, gak usah percaya sama dia Please, Chris, udah, udah Tapi dia udah kurang anjir sama aku Tapi kamu gak perlu bikin keributan di kantor aku, aku gak mau malu cuma gara-gara hal kayak gini doang Sekarang aku minta sama kamu, pergi dari sini Jadi, gue single Yes, welcome to my club, my new jomblo Seneng banget sih lo ada temennya Iya, masa gue sendiri mulu Gantian? Iya, iya gue nyamanin Permisi, maaf mbak ada tamu Siapa ya? Maaf mbak, saya kurang tahu Oh gitu Permisi Iya Kira-kira siapa ya? Apa jangan-jangan ada skill lagi? Enggak gue tahu Bendingan lo lihat nih Atau perlu gue temenin? Enggak, ri gak usah Gue cek sendiri aja Bentar ya Iya Nen, gue tahu lo marah sama gue Tapi please, kasih gue kesempatan kali ini aja Gue harus ngejelasin semuanya Percuma Nen, no please Kali ini aja Abis itu terserah lo deh Baiknya gimana Oke Sekarang lo mau ngomong apa? Gue cuma mau jelasin Kalau kemarin itu yang ngajakin Rizky ketemuan itu gue Rizky udah nolak Tapi gue aja yang maksa-maksa dia Dan akhirnya dia setuju ketemuan sama gue Gue dan Rizky itu gak ada apa-apa Gue tahu kalau Rizky itu sangat mencintai lo Dan dia gak pernah punya perasaan apa-apa sama gue Jadi tolong ya Lo harus balikan lagi sama Rizky Malam ini jam 8 Rizky bakal ada di Cafe Biru Kalau lo masih sayang Dan lo masih cinta sama Rizky Lo harus ketemuan sama dia Serius lo? Masa gue bercanda sih Makanya gue nemuin lo kesini Gawat nih gue harus gimana dong Dua hari lagi loh Gue ulang tahun yang ke-25 loh Ini makanya buruan deh Buruan apaan? Buruan lo nyatain cinta lo lagi ke dia Ajak dia nikah secepatnya Aduh Aduh Kok Seneno belum datang juga ya Di jam segini lagi Jangan-jangan dia gak jadi datang Hai Neno Hai Silahkan duduk Di jalan macet ya tadi ya Enggak Biasa aja Aku seneng banget kamu bisa datang ke sini Oh iya Kamu mau mesen minum? Aku pesenin sekarang ya Enggak Enggak usah Ntar aja Aku mau nanya Kamu kenapa nyuruh Citra buat ngomong sama aku? Jadi gini Kenapa Citra selalu ngomong ke kamu itu karena Ya supaya kamu tuh percaya Kalau aku itu gak ada hubungan sama sekali sama Citra Terus Kamu mau ngomong apa sekarang? Aku sekarang pengen Pengen bener-bener jujur sama kamu Aku tuh sebenernya gak ada apa-apa sama Citra Aku gak punya hubungan sama sekali sama mantan-mantan aku Serius Aku tuh cuman Ya udah Cuman sekedar temen saat Hai Neno Hai Lu apa yang datang sini? Biar Neno bisa ngeliat dengan baik dan benar Biar Neno bisa ngeliat dengan baik dan benar Tunggu dulu Ini kenapa harus kaya gini sih? Ya karena semuanya butuh kejelasan Jadi sekarang kamu harus milih Aku atau dia Neno Sekarang kamu pilih yang bener Kamu pilih aku Atau dia? Aku pilih kamu ready buat jadi pacar aku? Aku pilih kamu ready buat jadi pacar aku? Gua juaranya Gua udah tau gua juaranya Boom Boom Gua tau gua juaranya Gua bakal nikah sama Neno Gua juaranya Gua nikahin Neno Neno Kamu tau gak? Pasti sekarang kakek kita Yang ada disana Lagi pada senang Karena cucunya ternyata berjodoh Dan kita berdua udah menjalani masyarakat Oke Kalo gitu aku gak jadi terima kau Gak jadi Gak jadi Lu gak jadi gak usah pedian bro Lu gak jadi Ya karena kamu sama aku cuma gara-gara wasiat itu doang Oh gak Ini Eh Aku dibawa sih Neno Wasiat itu cuma perantara Perantara supaya aku itu Finding Neno Yang akhirnya Aku itu falling in love with Neno Kamu juga harus tau cinta aku sedalam samudera Seluas jagad raya Dan kamu harus percaya Tapi kalo kamu gak percaya Kamu bisa tanyain sama Tukang mie ayam Sama tukang pos Sama tukang pijet Atau kamu bisa tanya sama Sama pembantu kamu Mereka-mereka itu selalu bantuin aku Buat nyampein kiriman aku Untuk kamu Jadi Yang gak jadinya gimana nih Hah Gak jadi Karena aku Udah milirin jadi pacaran Eh Rizky Enggak gak Udah 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 Enggak itu cuma acting Itu cuma acting Biasa ngikutin cara aku Yang kayak kemarin itu loh Acting gitu Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.